Intro Assalamualaikum semuanya Terima kasih sudah klik video ini Kali ini aku akan membahas Alur cerita India berjudul Selfie Mami Google Daddy Yang dirilis tahun 2022 Film ini berkisah Perjuangan orang tua yang ingin Keluarganya lepas dari kejanduan ponsel Ternyata melakukannya Tak semudah yang dibayangkan Film ini sangat bagus untuk ditonton Bagi para orang tua yang ingin Anaknya lepas dari kejanduan gadget Tanpa berlama-lama Kita langsung masuk ke alur ceritanya Surya adalah seorang ayah dua anak Yang bekerja di perusahaan ponsel Bernama Jai Barat Mobiles Setelah iklan ponsel yang dibuatnya Sukses, Surya diangkat menjadi Kepala kreatif tim pemasaran Istri Surya yang bernama Shalini Hobi berselfie dan menguploadnya ke Facebook Dia melakukan itu demi mendapatkan ribuan like dan komentar Melihatnya Surya malah menyindir sang istri Agar lebih memperhatikan anak mereka Karena zaman sekarang foto bisa diedit dengan filter dan Photoshop Di dalam kamar, kedua anak mereka yang bernama Api dan Aishu Sedang sibuk bermain game di tabletnya Ketika mendengar suara si ayah datang Mereka langsung menyembunyikan tabletnya di bawah buku Dan pura-pura belajar Saat mendengar suara game yang baru saja dimainkan Surya sontak menyita tablet kedua anaknya Dan memarahi mereka serta istrinya Tapi Shalini yang tidak terima dimarahi berkata Bahwa dia juga sibuk bekerja di luar Sama seperti Surya Dan tugas menjaga anak Adalah tanggung jawab mereka berdua Bukan hanya dirinya Kesokan harinya di Scalvy International School Ada orang tua murid Yang berniat menyekolahkan anaknya di tempat itu Di saat si kepala sekolah Sedang menjelaskan tentang kedisiplinan Datang seorang murid bernama Chinu Yang meminta uang padanya Chinu menjelaskan Teman sekelasnya ada yang menyewakan hotspot seharga 10 rupiah Teman-temannya banyak yang menyewa hotspot Dan berbagi link game Si kepala sekolah pun menjadi marah Dan langsung memanggil seluruh orang tua murid Yang berada di kelas tersebut Di depan kelas Si kepala sekolah berkata Saat ini pengaruh ponsel terhadap anak-anak di India Sudah sangat parah Mereka sudah kecanduan gadget Untuk bermain sosial media dan game online Bahkan mereka nekat turun ke jalan Untuk minta dibelikan kuota kepada para pengendara yang lewat Tapi setelah panjang lebar menjelaskan pentingnya Mengurangi penggunaan ponsel Ujung-ujungnya si kepala sekolah Malah meminta para orang tua Untuk mengunduh aplikasi Agar bisa memantau kegiatan anak mereka Di sekolah lewat ponsel Maka sesampainya di rumah Dengan tegas surya langsung memutuskan Langganan wifi Menyita gadget Serta menghapus game online anak-anaknya Meskipun mereka sudah memutuskan wifi Tapi masih ada kemungkinan anak-anak Mencoba mencuri hotspot dari ponsel mereka Maka mereka berdua pun sepakat Untuk memasang password di ponselnya Masalahnya surya dan salini bingung Harus memakai sandi seperti apa Agar ponselnya tidak bisa dibuka oleh kedua anaknya Di saat mereka sedang menanyakan saran dari teman kantornya Anak-anaknya pun meminta saran dari teman sekolahnya Kira-kira sandi seperti apa yang akan digunakan orang tua mereka Api dan Aishu mencoba berbagai cara Membuka sandi orang tua mereka Seperti diam-diam memakai jari si ibu yang tidur Untuk membuka fingerprint Mencoba berbagai sandi seperti tanggal ulang tahun dan artis favorit Mencoba berbagai macam pola Hingga salah satu teman yang menyarankan Mungkin sandi ponsel orang tuanya adalah nama mantan pacarnya dulu Maka saat makan malam Api menanyakan nama mantan pacar si ayah Tanpa curiga surya langsung menjawab nama mantannya Tapi hal itu malah membuat salini cemburu Malam harinya Surya kembali menyita gadget kedua anaknya Saat ketahuan bermain game dan bukannya belajar Salini pun menyuruh kedua anaknya untuk berdoa memohon maaf Dan berjanji kepada dewa untuk tidak bermain ponsel lagi Tapi Api dan Aishu malah balik protes Karena sebenarnya surya dan salini sama kecanduannya dengan ponsel Surya selalu sibuk dengan grup whatsapp Sementara salini dengan facebook Pada akhirnya Surya memutuskan keluarga mereka tidak boleh memegang ponsel selama 24 jam ke depan Tapi hal itu tak mungkin dilakukan Karena tak lama kemudian Si bos menelpon untuk membicarakan pekerjaan Esok harinya saat rapat di kantor Si bos membicarakan ide Cara membuat masyarakat semakin kecanduan ponsel Agar penjualan ponsel mereka meningkat Membayangkan kedua anaknya semakin kecanduan ponsel Malah membuat surya ngeri Maka dia memutuskan memanggil psikolog Untuk menyembuhkan penyakit kecanduan ponsel anaknya Si psikolog menyarankan Agar anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan nenek mereka Untuk bermain dan mendengarkan cerita Tapi saat si nenek datang Yang si nenek lakukan malah menonton sinetron di ponselnya Surya pun mencoba mengingatkan si ibu Bahwa tujuannya datang Adalah untuk membantu Api dan Aishu lepas dari kecanduan ponsel Selama ibu mertuanya menginap di rumah Salini memutuskan untuk pulang lembur Agar tidak perlu menghabiskan banyak waktu dengan mertuanya itu Sementara itu di rumah Api dan Aishu tampak bosan Saat si nenek menceritakan perang India zaman dulu Akhirnya kedua bocah itu balik bercerita kepada si nenek tentang Avenger Karena cerita itu lebih menarik Si nenek jadi penasaran dengan filmnya Bahkan saat makan malam Si nenek masih bertanya tentang Thanos kepada cucunya Tak lama kemudian Tetangga mereka yang bernama Vicky datang Dan mengajak mereka untuk bermain PS di rumahnya Vicky hanya tinggal berdua dengan kakeknya Karena kedua orang tuanya sibuk bekerja di luar negeri Di saat para anak-anak sedang bermain game di kamar Di ruang tamu si nenek dan kakek malah menonton koleksi film bajakan yang telah didownload Malam harinya Si nenek mengajak kedua cucunya untuk kembali ke apartemen Dan berpura-pura menceritakan kisah pahlawan saat Surya dan Salini pulang Surya merasa lega Karena ibunya berhasil membuat anaknya lepas dari ponsel Padahal tanpa pengetahuannya Si nenek dan cucunya semakin rajin bermain di rumah Vicky Suatu hari Salini memutuskan untuk pulang lebih cepat Dia terkejut ketika memergoki kedua anaknya Serta si nenek sedang asik bermain dan menonton di rumah Vicky Salini pun segera memberitahu Surya lewat video call Mereka menyadari Meminta tolong pada si nenek untuk menyembuhkan kecanduan Api dan Aisu Akan ponsel tidak berhasil Karena si nenek pun saat ini kecanduan menonton online Kesokan harinya Surya dan Salini kembali dipanggil kepala sekolah Ternyata Api dan Aisu ketahuan membawa tablet Mendownload 30 game Dan membagikannya ke teman-temannya yang lain Si kepala sekolah akhirnya menyarankan Surya dan Salini Untuk membawa kedua anaknya ke pusat kecanduan ponsel Yang ada di daerah Banglor Singkat cerita Surya dan Salini pun pergi ke pusat pecandu ponsel tersebut Di sana sudah banyak yang mengantri Untuk mengikuti rehabilitasi Tiba-tiba datang ambulans Membawa seorang pria yang berteriak meminta ponselnya Pria tersebut terus meneriakan aplikasi kesukaannya Seperti TikTok, PUBG, Ludo, dan lain-lainnya Mereka pun ketakutan Melihat seseorang yang sudah kecanduan ponsel akut Hingga seperti itu Saat Surya menanyakan biaya rehabilitasinya Si pemilik rehab yang bernama Visanat berkata Yang akan direhab adalah orang tuanya Bukan anak-anaknya Kebiasaan anak memegang ponsel Diawali oleh si orang tua Yang juga kecanduan Sehingga si anak pun menirunya Jadi jika ingin menyembuhkan kebiasaan si anak Maka harus diawali dari akar masalahnya Yaitu orang tuanya Di tempat itu Surya dan Salini menemui banyak pasien Dengan berbagai gejala Ada seorang pria Yang memainkan daun sebagai ponselnya Ada sekelompok orang yang terus membicarakan Rang game mereka Ada seorang suami yang terluka Karena dipukul istrinya yang kesal Karena dia selalu bermain ponsel di rumah Ada juga sepasang gadis kembar Yang selalu berbicara lewat WhatsApp Meskipun mereka duduk bersebelahan Siang harinya Semua pasien dikumpulkan dan diberitahu Bahwa selama rehabilitasi Mereka dilarang memegang ponsel Mereka akan diminta meditasi Bersosialisasi secara langsung Dan lain-lain Saat sesi wawancara Para pasien ditanya Seberapa sering mereka bermain ponsel Ternyata sebagian besar Waktu luang mereka digunakan Untuk bermain ponsel Bahkan benda pertama yang dicari Setelah bangun tidur adalah ponsel Ketika ditanya bagaimana perasaan mereka Jika tidak boleh memegang ponsel Mereka menjawab Tangan mereka akan gemetar Gelisah Mual Berkeringat Gatal-gatal Dan tidak bisa tidur Mereka juga akan sangat sedih Ketika postingan mereka di sosmed Tidak ada yang menyukai dan mengomentari Setelah mendengar keluh kesah para pasien Visanat berkata Itu semua disebabkan oleh hormon Yang ada di otak mereka Mereka telah merasakan kepuasan Saat menang ketika bermain game Dan rasa senang diperhatikan Orang lain yang menyukai Postingan sosmed mereka Tanpa sadar otak mereka Mengeluarkan hormon Dan menyuruh untuk terus Melakukan hal tersebut Agar selalu merasa bahagia Dan saat itulah Orang-orang akan mulai kecanduan ponsel Visanat mengetahui hal tersebut Karena dia pernah melakukan penelitian Saat bekerja di Amerika Kesokan harinya Staff rehab meletakkan ponsel tiruan dari kayu Yang telah ditancapkan banyak paku Di setiap kamar pasien Ketika para pasien bangun Dan masih setengah sadar Mereka langsung mengambil ponsel tersebut Sehingga mereka semua pun terluka Karena paku Visanat sengaja melakukan hal tersebut Agar para pasien kapok Karena langsung memegang ponsel Saat baru bangun tidur Hari itu para pasien menikmati Waktu bersama Dengan mengobrol dan bermain Saat meditasi Para pasien diminta fokus Dan menjauhkan pikiran mereka Dari benda bernama ponsel Di saat seluruh pasien sudah mulai fokus Tiba-tiba terdengar bunyi ringtone handphone Yang sengaja diputar Sontak seluruh pasien bergerak Meraba-raba mencari ponsel mereka Hanya surya yang tidak terpengaruh Dengan bunyi ringtone tersebut Tapi ternyata alasan dia tidak terganggu Karena selama ini ponselnya selalu dalam mode getar Lucunya ada salah satu pria yang mengacaukan proses meditasi karena sembelit Pria tersebut sembelit karena dilarang memegang ponsel Dia baru bisa buang air besar sambil bermain ponsel Selesai meditasi Ada seorang pasien wanita sedang melukis Dan meminta orang-orang untuk menekan tanda like di lukisannya Karena tidak ada yang meladeninya Wanita itu pun frustasi dan menangis Visanat menasehati si wanita Bahwa seorang pelukis sejati Tidak akan memikirkan berapa banyak komentar dan like yang akan dia dapat di media sosial Ketika seseorang melukis dengan hasrat dan hatinya Maka dengan sendirinya orang lain akan tergerak Untuk mengagumi lukisan tersebut Maka selanjutnya Si wanita itu pun melukis pemandangan dengan sepenuh hati Tanpa gambar like di bawahnya Dia terharu ketika para pasien lain bertepuk tangan memuji lukisannya Singkat cerita Surya dan Salini bertemu Visanat saat sedang berjalan-jalan di taman Visanat berkata Orang zaman sekarang jika melihat pemandangan indah Pasti langsung memotretnya Dan diunggah ke sosmed Zaman dulu Orang-orang akan menikmati pemandangan Dan bermain permainan tradisional Visanat lalu bercerita Dulu setelah 15 tahun pernikahannya Dia dan istrinya baru diberkati seorang anak Tapi tak lama setelah anak mereka lahir Bayinya meninggal Karena terpapar radiasi ponsel Saat hamil dan baru melahirkan Visanat dan istrinya selalu memegang ponsel Sehingga tak sadar Radiasinya mengenai bayi mereka Selain ponsel Saat ini juga banyak benda-benda dan tower pemancar Yang mengandung radiasi Karena depresi istrinya pun bunuh diri Setelah itu Visanat menyadari Bahwa orang di sekitarnya Selalu memegang ponsel dimanapun mereka berada Akhirnya dia memutuskan untuk mendirikan pusat rehabilitasi Sore itu Visanat meminta para pasien yang berpasangan Untuk saling berpandangan Mereka diminta untuk mengobrol tentang perasaan mereka Awalnya semua terlihat berbicara baik-baik Tapi lama-lama mereka semua malah saling berdebat Visanat berkata Tanpa disadari Sebenarnya ponsel membuat hubungan yang tadinya dekat Menjadi jauh secara perlahan Setelah merenungkan apa yang terjadi Surya dan Salini pun saling meminta maaf Sejak hari itu para pasien mulai terbiasa hidup tanpa ponsel Mereka bermain bersama Membaca buku Bersosialisasi dan sebagainya Singkat cerita Surya dan Salini yang sudah bisa mengatasi kecanduan ponsel Memutuskan untuk pulang Saat berpamitan Visanat meminta tolong pada Surya Membuatkan iklan untuk pusat rehabnya Tentang efek buruk dari ponsel Masalahnya Surya saat ini bekerja di perusahaan ponsel Meskipun begitu Surya tetap membuatkan iklan tersebut Walaupun akibatnya dia langsung dipecat oleh si bos Di rumah Surya terlihat stres Karena baru saja dipecat Tapi Salini dengan santai mengatakan Bahwa dia yang akan bekerja Sedangkan Surya bisa mengurus rumah Dan menjaga kedua anak mereka Suatu hari Surya ingin mengajak Anak-anaknya bermain petak umpet Tapi saat Surya menutup mata Api dan Aisu malah pergi ke kamar Untuk bermain game online Selanjutnya saat bermain karambol Api malah menggerakkan bidaknya dengan kedua tangan Seperti sedang bermain game di ponsel Tidak kehabisan akal Surya mengajak anaknya bermain di taman Mereka pun meminta izin pada Surya Untuk menemui dan mengajak temannya yang bernama Darsil Untuk ikut bermain Setibanya di rumah Darsil Mereka tampak terkejut Saat melihat temannya itu sedang bermain ponsel Dengan kaki terikat di sofa Ternyata bibi Darsil yang mengikatnya Agar si ponakan yang bandel bisa diam di rumah Dan antang bermain ponsel Sementara itu di taman Surya malah dijadikan bahan gosip ibu-ibu komplek Yang mengejeknya sudah besar Tapi masih bermain seperti anak kecil Beberapa hari kemudian di sekolah Api dan Aisu mengeluh kepada teman-temannya Karena ayahnya belakangan ini selalu berada di rumah Dan mengajak mereka bermain permainan tradisional Agar tidak main ponsel Sepulangnya dari sekolah Api dan Aisu pergi ke rumah Vicky Untuk mengajaknya bermain di taman bersama si ayah Tapi si kakek Vicky melarang Karena cuaca sedang panas Dan sinar matahari tidak baik untuk kulit Maka Api dan Aisu pun memutuskan Untuk ikut bermain game online saja bersama Vicky Mereka juga berpesan kepada si kakek Untuk tidak memberitahu si ayah Jika mereka sedang ada di sana Di kamar Vicky memberitahu Saat ini di internet ada permainan viral Bernama Challenge Paus Biru Mereka akan menghubungi nomor seseorang Bernama Paus Biru Dan harus melakukan challenge apapun Yang diberikan oleh Paus Biru tersebut Keesokan harinya Surya mengajak anaknya bermain pasir di taman Tapi lagi-lagi Api dan Aisu diam-diam pergi Untuk bermain game online dengan teman mereka Para ibu-ibu penggosip pun kembali muncul Sambil merekamnya Karena menganggap Surya aneh Surya sangat kesal Karena di saat dia mencoba melepaskan anaknya Dari kecanduan ponsel Anak-anak lain malah membantu Api dan Aisu Untuk tetap bermain game online Maka sambil mengenakan kostum Spider-Man Surya berencana mengajak seluruh anak-anak Di sekitar apartemennya Untuk bermain di luar Dan meninggalkan game online Tapi usahanya tidak berjalan mulus Pertama dia malah dianggap sebagai Pengemis berkostum oleh sekelompok anak Berikutnya dia malah dikira penculik anak Dan dilaporkan ke polisi Di kantor polisi Visanat datang dan menjelaskan Bahwa Surya bukan penculik Melainkan berniat mengajak anak-anak Mengurangi bermain ponsel Tiba-tiba seorang polisi memberitahu Surya Ada seorang anak di gedung apartemennya Jatuh dan meninggal dunia Diduga anak tersebut sedang melakukan game online viral Bernama Challenge Paus Biru Sontak Surya berpikir Jika anaknya lah yang jatuh Tapi ternyata yang jatuh adalah Vicky Sambil menangis si kakek memberitahu ayah Vicky Melalui video call Si kakek berkata Ayah dan ibu Vicky terlalu sibuk bekerja di luar negeri Hingga lupa memperhatikan anaknya Mereka selalu mengirimkan gadget mahal Dan game terbaru untuk Vicky Tapi yang sebenarnya Vicky butuhkan Adalah kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya Mereka selalu berkata sibuk mencari uang demi anak mereka Sekarang di saat Vicky tiada Maka untuk siapa mereka mencari uang? Sekembalinya ke rumah Surya menyadari Seburuk itu efek dari kelalaian orang tua Api dan Aishu yang trauma pun berjanji Tidak akan bermain game online lagi Maka Surya dibantu Visanat Bertekad untuk membuat perubahan Agar orang-orang bisa mengurangi kecanduan ponsel Diawali dengan membagikan brosur ajakan Untuk bermain permainan tradisional di lapangan dengan tema Ayo bermain di luar selain bermain ponsel Tapi setibanya di lapangan Tanah di sana malah becek dan berlumpur karena hujan Orang-orang yang hadir sontak mengeluh Karena buang-buang waktu mereka Melihat Surya frustasi Visanat pun menyemangatinya Dan berkata bukankah mereka masih bisa bermain Meskipun tanahnya becek Saat mereka kecil Bukankah sangat menyenangkan Bermain bersama meskipun kotor-kotoran dan terkena lumpur Mengapa sekarang harus merasa jijik? Dengan penuh tekad, Surya, Salini, Visanat dan staffnya Melangkah ke tengah lapangan untuk bermain bola Para penghuni apartemen pun mulai teringat masa kecil mereka Masa-masa di mana bermain bersama di luar tanpa ponsel sangatlah menyenangkan Maka satu persatu mereka pun bergabung bermain di lapangan Mereka bermain kabadi, kasti, klereng, dan permainan tradisional lainnya Setiap harinya, semakin banyak orang-orang yang datang Untuk bergabung bermain di lapangan Acara yang Surya buat pun mulai terkenal dan viral di internet Para orang tua memujinya Dan memintanya untuk mengadakan acara yang sama di daerah lainnya Surya dan acaranya pun masuk berita di televisi Sehingga makin banyak orang-orang yang mengkampanyekan untuk bermain di luar Dan mengurangi bermain ponsel Dan cerita ini pun selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!